Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari ini pertama kalinya merealisasikan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri 61 Sabak Barat dan SDIT Tanjung Jabung Barat. Dengan menggunakan vaksin Sinovac, pelaksanaan kegiatan ini juga mendapatkan antusias dari para pelajar dan wali murid. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lakukan launching pertama pemberian vaksin kepada anak usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 di kalangan anak-anak. Perealisasian vaksinasi anak ini pertama kalinya dilaksanakan di Sekolah SD Negeri 61 Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Barat. Dalam pemberian vaksin terhadap pelajar ini, mereka didampingi oleh para wali murid. Kegiatan ini juga mendapatkan antusias dari para wali murid maupun para pelajar di sekolah tersebut. R. Nawati, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, kegiatan vaksinasi tersebut bertujuan memberantas wabah COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana vaksinasi tahap 1 yang diberikan kepada anak usia 6 hingga 11 tahun ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga kesehatan anak. Dirinya menambahkan, untuk hari pertama realisasi vaksinasi ini dilaksanakan di dua sekolah, yakni SD Negeri 61 dan SD IT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan target 410 anak. Kegiatan ini akan terus berlangsung sampai vaksinasi yang diberikan mencapai 100 persen. Vaksin vaksin vaksinan anak-anak umur 6 sampai 12 tahun. Jadi target sekolah paten untuk anak-anak yang mendata dari Bukumasnya 22.674, 22.764 anak. Sementara itu salah seorang wali murid, Lisna mengatakan sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan vaksinasi anak tersebut. Wahyu Mubarok, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!